Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Bapak guru hebat semuanya berjumpa lagi dengan saya di channel guru bermutu kali ini kita akan membahas tentang administrasi kelas untuk jenjang sekolah dasar sebelumnya Bapak dan Ibu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu semoga channel ini bisa berkembang dan jangan lupa jika video-video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pendidikan Oke tidak lama-lama kita langsung saja kita bahas tentang apa-apa saja yang harus ada di kelas dan administrasi yang harus disiapkan oleh guru tentunya ini akan mengacu kepada penilaian akreditasi untuk persiapan akreditasi di jika administrasi ini dilaksanakan setiap hari atau konsisten itu kita tidak akan menjadi beban ketika nanti ada akreditasi ataupun ada supervisi ataupun ada ketika ada periodisasi kepala sekolah otomatis akan ada pemeriksaan tentang administrasi kepala sekolah dan administrasi kelas Oke ini adalah formatnya contoh ya nanti bisa dibuat masing-masing oleh sekolahnya kalau memang cocok ya silahkan tinggal nanti saya cantumkan link downloadnya di deskripsi kalau memang Bapak dan Ibu perlu silahkan tinggal di download saja nah ini adalah supervisi administrasi guru jadi administrasi-administrasi yang harus Bapak Ibu miliki ya terutama Bapak Ibu guru kelas yang pertama itu ada bidang pembelajaran ya jadi ada berapa bidang ini 123456 ada enam bidangnya di bidang pembelajaran itu yang pertama harus ada kurikulum tentunya kita memberikan pembelajaran harus ada kurikulumnya itu karena kita kurikulumnya sudah 2013 tentu memakai kurikulum 13 tentunya mengacu kepada permendiknas yang kedua adalah kalender pendidikan kalender pendidikan dan ini bukan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh provinsi ataupun kabupaten tetapi kalender pendidikan yang dibuat oleh sekolah masing-masing ya karena setiap sekolah pasti akan berbeda ya untuk mengatur kalender pendidikan yang ketiga adalah program pembelajaran atau silabus kita memberikan pembelajaran tentunya sesuai dengan silabus yang sudah dikeluarkan itu ada KI-1 sampai KI-4 dan begitu juga ada KD yang tercantum dalam permendiknas ya yang keempat adalah persiapan harian atau model pembelajaran itu persiapan harian atau apa namanya biaya yang biasa dibuat oleh bapak ibu guru sebelum masuk kelas itu yang selanjutnya adalah program evaluasi kumpulan soal lalu analisis evaluasi perbaikan dan pengayaan ini nanti untuk format formatnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya atau kita nanti dia akan bahas di kegiatan-kegiatan KKG lalu program BP atau konseling ya selanjutnya BP ya jadwal pelajaran jadwal pelajaran harus ada di kelas juga harus ada di administrasi juga harus ada itu biasanya nempelnya di persiapan harian jadwal nah di persiapan harian itu ada kalender pendidikan jadwal dan itu apa namanya ya jadwal pelajaran program pen kalender pendidikan itu ada di selipkan di program harian persiapan harian lalu penyerahan buku lapor pendidikan jadi ketika membagikan rapor kepada siswa itu ada serah terima ada bukunya itu kita lanjut ke bidang yang kedua yaitu bidang kemuridan daftar kelas ya selanjutnya daftar nilai papan absen harian ini yang harus ada di diisi ya setiap ini lalu buku rapor dan selanjutnya adalah tarap serap kurikulum ini biasanya tarap serap kurikulum itu di akhir-akhir semester untuk mengisinya lalu bidang keuangan tabungan murid biasanya tabungan murid itu dikelola oleh satu pengelola tetapi ada juga yang dikelola dulu oleh masing-masing kelas lalu disetorkan ke apa pengelola inti jadi di kelas juga punya administrasi di secara global juga satu SD itu punya administrasi atau catatan-catatan tentang tabungan murid lalu catatan keuangan yang lainnya seperti incidental itu ada leleongan apa ada untuk khas segala macam itu ada buku catatannya khusus ya lalu kita ke bidang inventaris nah ini bidang inventaris yang harus ada adalah inventaris buku pelajaran buku pelajaran dicatat di buku khusus ya jadi buku-buku apa saja yang yang dibeliki oleh kelas itu sendiri lalu yang kedua adalah inventaris alat peraga nah ini juga harus dicatat ya itu kelayakannya juga harus dicatat misalnya inventaris alat peraga apa masih layak atau tidak baik atau tidak ya nanti ini bisa kita usulkan ke kepala sekolah kalau misalnya bukunya sudah kurang atau kurang siswanya udah banyak kurang kita ini adalah buat kendali kita di kelas masing-masing untuk selanjutnya di bidang kelengkapan kelas ini yang harus ada di kelas satu adalah tata tertib kelas ini tata tertib kelas biasanya ditempel di kelas ya di ruang kelas untuk dibaca atau ditati oleh siswa yang kedua daftar piket kelas ini juga sama biasanya ada di dinding kelas grafik absen tugas kelompok belajar daftar gu 5k ya kebersihan keindahan keluargaan dan apalagi tuh keamanan mungkin ya apa itu bisa diatur lalu gambar lambang burung gambar presiden dan wakilnya bendera merahkasi yang terpanjang tuh harus ada lalu daftar pelajaran atau jadwal pelajaran tuh harus ada juga nah untuk selanjutnya di bidang lain-lain ini yang harus ada ini riwayat hidup riwayat pekerjaan riwayat hidup itu data-data ibu bapak itu dicatat di buku khusus itu misalnya kenaikan pangkat itu dari awal sampai akhir ada terus riwayat pendidikan riwayat pekerjaan yang tadinya mungkin tugasnya di SD mana lalu mutasi ke SD mana itu tercatat dan terekam disana tanggalnya segala macam itu ada disana ketika kita butuh memang betul-betul ada histori di riwayat itu lalu notulah rapat notulah rapat ini digunakan ketika rapat-rapat di sekolah itu dicatat biasanya di akhir itu ditandatangan oleh kepala sekolah dan guru yang bersangkutan dan selanjutnya catatan penataran seminar loka karya ini ketika bapak dan ibu mengikuti diklat seminar loka karya atau kegiatan KKG ini ada catatan ada buku catatan khususnya itu lalu buku cuti buku cuti itu biasanya ada buku cuti harian dan buku cuti bulanan tuh ini ketika bapak dan ibu mau cuti izin ada ada yang namanya izin jam-jaman atau izin ya hari itu harus mengusulkan atau mengajukan dulu ke kepala sekolah kalau di ACC ditandatangan dan dicat berarti bapak dan ibu sudah diizinkan gitu nanti kalau ada teguran atau ada pemeriksaan bahwa ibu ternyata ada di luar sekolah kita udah izin Nah itu ada buktinya itu ke bapak dan ibu itu adalah komponen-komponen yang harus ada di yang dimiliki oleh bapak dan ibu guru sehingga kita mudah-mudahan dengan komponen-komponen ini kita adalah menjadi guru-guru yang profesional yang betul-betul didukung dengan administrasi kelasnya terima kasih semoga video ini ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh